Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi bersama saya Apox Str Di channel Apox Str Hari ini saya sedang berada di Bukit Tinggi Dan saya mau balik ke Padang Ke kota Padang Namun beberapa hari ini saya sering mendapat telpon Dari berbagai kalangan Terutama wanita cantik Ada yang masih gadis Dan ada yang sudah janda Ini adalah terkait penipuan yang dilakukan Dengan mengaku sebagai pekerja di Opsur Dan dari kemarin Dari beberapa waktu yang lalu Saya sudah pengen banget Bikin konten dengan membahas ini Namun saya baru punya kesempatan kali ini Saya akan cari ini Tempat istirahat Dan kita akan telpon salah satu korbannya Modus penipuannya sangat unik Mereka mengaku bekerja di Opsur Dan menjanjikan akan menikahi pacar mereka Akan menikahi sang wanita-wanita yang menelpon saya ini Yang menikahi mereka Dan mereka minta transfer Dengan alasan Bahwa mereka harus mendepositkan uang Kalau mereka ingin cuti Saya juga tidak terlalu banyak pengalaman di Opsur Namun setahu saya Setahu saya Tidak ada Minta uang untuk deposit Itu tidak ada Dan modus ini Semuanya sama Walaupun mereka menggunakan foto-foto yang berbeda Tapi modusnya sama Yang alhamdulillah Sampai saat ini Yang sudah transfer Cuma baru satu orang Ya saya belum Dia sempat transfer Sembilan jutaan Saya lupa Sembilan jutaan Atau tiga belas jutaan gitu Dan ini adalah Korban ke delapan Atau sembilan orang Dan alhamdulillah Sisanya Selain satu orang itu Belum Sempat transfer Uang Dan ya Masih bisa digagalkan Saya juga Tidak habis pikir Kenapa bisa percaya Sampai mau transfer Dan ada juga beberapa korban itu Yang Sampai Mau video seks Mereka udah video seks Sama penipu itu Dan yang korban terakhir ini Sangat unik sekali Katanya Saya juga kurang yakin Dia penipu atau enggak Karena dia sampai ngaji gitu Kaya wanita ini Dan target dia Kebanyakan Target si penipu ini Kebanyakan adalah Janda memang Tapi cantik-cantik Saya gak bisa pikir juga Ya kok bisa gitu Sampai Kepikiran modus Seperti itu Dan Saya banyak dapat Pengaduan ini Karena Sebelumnya Saya pernah bikin video Terkait fasilitas Pekerja di offshore ya Dan mereka pada komen Di bawah itu Nanya Mas Ini bener enggak ya Pekerja offshore itu Kalau mau ini Harus deposit Kalau mau cuti itu Harus deposit Terus kita harus Ngomong sama bos mereka Ini cuma modus Mereka ini Udah sangat serius Untuk ngipu Para korban Itu udah sangat serius Sampai mereka itu Kayak Bikin surat-surat Palsu Terus Selolah itu Dari perusahaan Mereka diminta Untuk Transfer ke perusahaannya Namun Rekeningnya Bukan atas nama perusahaan Tapi rekeningnya Malah Atas nama Pribadi Gitu ya Nah Jadi Modus mereka itu Selalu seperti ini Kamu Sayang kamu transfer Ke ini ya Tolong kamu transfer Ke perusahaan saya Untuk deposit Supaya bisa pulang Nah Nanti transfernya Ke bos mereka Nanti kamu ngomong ya Sama bosku Supaya Mereka percaya Kalau saya ini pulang Mau nikah Nah alasannya Selalu seperti itu Namun Mereka ini Sepertinya Bekerja Melakukan penipuan Modus penipuan Seperti ini adalah Berkelompok Dan Sudah sangat Lama gitu loh Korbannya ini Diprogram gitu Karena mereka bisa Melakukan modus ini Butuh waktu Satu hingga tiga bulan Jadi mereka PDKT sampai tiga bulan Mereka dekat sampai tiga bulan Sudah benar-benar Percaya Sampai nelfon Ibu si cewek Orang tua si cewek Menjanjikan bahwa Dia bakal Menikahkan Ngomong berkenalan Sama keluarganya Sampai video call Namun Pada saat video call Itu selalu seperti ini Lima detik Atau tiga detik Atau Sangat sebentar Teleponnya mati Terus mereka bikin alasan Kalau apa namanya Di kapal itu Akses internetnya Itu dibatasi Mereka gak bisa video call Kamera itu gak bisa diakses Kalau sedang berada di Site Sedang berada di lokasi Pekerjaan Seperti itu Tapi setahu saya Kalau di lokasi kerja itu Boleh akses kamera Boleh akses handphone Boleh nelfon Boleh Asalkan ada sinyal itu aja Terkadang memang Di tengah laut itu Gak ada sinyal ya Tapi saya gak tau juga Apakah memang ada di Beberapa site lainnya Seperti itu Saya juga kurang tau Yang jelas Setahu saya Boleh akses Kamera gitu Teman-teman bisa menilailah Karena sudah ada Satu korban yang sempat Sudah transfer Dan beberapa yang lainnya Saya minta Tolong laporkan ke Polisi gitu Biar Dilacak Oleh pihak kepolisian Dan bisa segera Ditemukan Dan saya harap Kedepannya Tidak ada lagi Korban Penipuan Dengan modus Seperti ini Kepada teman-teman Yang menonton video ini Saya mohon Tolong bantu Share video ini Supaya semakin banyak Orang yang Terbuka Wawasannya Dan Kita lebih Bisa menjaga Agar Gak banyak lagi korban Yang Yang menjadi Agar gak banyak lagi Orang yang menjadi korban Dengan modus penipuan Seperti ini Saya akan cari tempat istirahat Dan kita Akan telepon Salah satu Korban Untung mbak ini Belum Belum transfer sih Untung dia Cepat Nanya-nyanya ya Kalau udah transfer Gawat juga Karena dia mintanya Gak nang-nang Mintanya itu Sampai 15 juta Sampai 20 juta Terus berkali-kali Dengan alasannya Oh gak bisa Saya harus butuhin Wah banyak banget Pokoknya Tinggi tinggi itu Dingin guys Lumayan dingin Pokoknya Kalian yang dijanjikan Rumah Dijanjikan Mobil Jangan Percaya dulu Jangan mau transfer Kalau dia bisa kayak gitu Dia bisa minta tolong aja Sama temennya Kalau memang butuh uang Dia bisa minta tolong Sama temennya Banyak kok pekerja Sesama offshore Yang bisa nolong mereka Kalau memang Mereka punya Gajinya besar Karena Si mbak Yang ini Itu dijanjikan Rumah 2 miliar Bakal beli rumah Untuk dia Seharga 2 miliar Gila gak Gimana gak Tergiur Wanita Kalau digituin Apalagi Sampai mau Video call Wajahnya Wajahnya kelihatan Tapi ya Cuma beberapa detik Dan saya Mereka itu Video call Kelihatan wajahnya Walaupun beberapa detik Tapi aku gak tau nih Gimana caranya Memalsukan itu Memalsukan video call Yang jelas Kita sedang video call Apakah mereka Taruh handphone lain Disana Jadi seolah-olah Mereka benar-benar Ada disitu Saya juga kurang tau Yang jelas Cuma beberapa detik Mbak ini juga sempat Diajakin Video saya Pokoknya kalian harus share video ini Supaya banyak Lebih banyak lagi Kita mencegah korban Penipuan Dengan Mengaku sebagai pekerja Di offshore Kita sering mati Kita cari pump bensin aja Disini tuh kotanya indah banget Kalian kalau belum pernah Ke bukit tinggi Itu rugi banget Karena disini tuh Kotanya Wah Lumayan Bikin bahagia Saya bukan orang asli disini Saya cuma jalan-jalan aja Ada urusan kerjaan Saya ketemu Barusan saya juga ketemu Temen yang Juga kerja di offshore Masa Masa Kaling indah Nah Atau disini aja kali ya Oke Kita coba Telepon Saya cat dulu Nah ini diwales nih Semoga dia mau ya Video call Nah mbaknya nelfon Halo Kabar mbak Gimana nih Baik Jelas-jelas Saya juga lagi di jalan mbak Aduh Koneksi buruk ya Mbaknya dimana nih Buruk ya Mbaknya Mbaknya Tidak Ruu abham Mbaknya Pakar Man coba foods Piyبة Saat Mask Pirly 카